Buat teman-teman yang di luar sana ingin menikah itu bisa dicek darah terlebih dahulu gitu. Yang seperti di screening ring satu dulu kayak yang diomongin dokter septin gitu. Jadi ayo semuanya cek darah dulu lah sebelum menikah gitu. Biar memutus rantai talasemi di Indonesia. Kita harus waspada dengan gejala pucat ya pada anak. Supaya dokter itu mengetahui penyebab apa dari anemianya itu. Karena diagnosis penyakitnya kan banyak. Salah satunya talaseminya. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Ya ini kembali lagi kita di mana ini. Positif. Podcast sehat selesai. Ini awal tahun kok ngulungkruh udah tuh. Masa sih dok? Kenapa? Kurang jarah lagi. Gara-gara gak boleh cuti ya? Kok gue ngerti loh? Kurang piknik. Kurang piknik. Makanya kita jauh-jauh ke sini. Butuh vitamin. Vitamin C ya. Vitamin C. Ini resolusinya apa nih ngomong-ngomong 2022 dok? Ya semoga tambah. Sehat aja masyarakat Indonesia. Aamiin. Pandeminya hilang selesai. Bisa pikat nih pikat nih lagi. Pasti udah pada kangen traveling ya. Ya jelas lepas maskernya. Sumpah sejujurnya. Karena kita kegantengan dan kecantinan kita tuh tertutup ya. Tidak sih sebenarnya. Kalau saya pakai maskernya tambah ganteng. Makan salam ya. Semoga semua Sobat Muardi yang sedang mendengarkan kita saat ini. Tahun 2022. Impiannya tercapai ya dok? Amin. Semoga sehat selalu. Karena emang saat ini kesehatan itu benar-benar nomor satu. Nomor satu ya. Harusnya dari dulu ya. Iya ya. Tapi orang ya. Tapi semenjak pandemi ini orang baru sadar bahwa kesehatan itu sangat penting. Nah oleh karena itu kita doakan semua sehat. Amin. Semoga dari 2022 ini. Yang ganteng tambah ganteng. Oke. Yang cantik tambah cantik. Jangan yang cantik jadi ganteng ya. Oke. Please. Atau yang ganteng jadi cantik. Jangan. Nah ini. Ini mulai. Apa ya. Mulai agak. Masius. Masius. Graduasi gender. Baik. Tanpa berpanjang lebar lagi. Siang hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ini tamu agung. Di sebelah kita. Iya betul. Ini kembarannya. Kembaran saya. Kembarannya dokter Septian. Kenapa bisa kembar? Kebar tapi beda. Benar. Mirip gitu ya. Ayu kono. Kenapa bisa kembar? Karena namanya adalah dokter Septian. Hampir sama namanya. Septian dan. Septian. Sepertinya satu. Sering keliru ya dok ya. Jadi kalau di rumah sakit gimana dok? Dokter Septian ini pasiennya kejam. Say say say. Pasien apa mbak? Pasien bayi loh. Pasien bayi. Say 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 to. Lah aku dokter Septian. Oh. Besar apa beda atau dok? Ya aku. Saya mau memaki-maki itu kok ya gak enak. Itu udah malam-malam itu. Saya tanya jawabnya ya. Anu beda mbak. Saya anestesi ya. Iya mbak temen sama-sama kejam itu ya. Isa tapi ini kan anak ya. Jadi karena kemiripan sama ini. Iya. Perawat atau itu ya. Saya itu sering salah menghubungi ya. Saya itu pasien kalau dokter Septiannya dimiripkan sama saya. Kalau saya sih gak apa-apa. Kalau saya di telepon malam-malam. Ini dok ini besok mau ada operasi. Nah itu. Saya bingung ini operasi apa. Ini pasti salah ini. Ini ternyata di antara mereka ada kisah-kisah tersebut. Dan itu teleponnya tengah malam. Cukup 12. Betul. Dia pikir emergensi nih lah. Ini harus ngangkat ini. Ternyata ditanya jadwal operasi. Ternyata salah nama. Tapi kali ini kita gak salah panggil. Karena kali ini ditersepti nih beliau adalah spesialis konsultan hematologi-olkologi. Hematologi-olkologi. Nah kemudian karena beliau disini ngapain sih kita mau bahas apa sih dok? Kita mau bahas topik yang sebenarnya rame ya. Di jagat payah penyakit anak ya. Penyakit kesehatan anak. Yaitu tentang talasemia. Jadi topik kita hari ini adalah tangguh dalam menghadapi talasemia. Sudah ada bukti konkret. Yaitu kita panggilkan juga. Di sepertinya. Kamera langsung setel. Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Gak tau ayunya itu. Gak kelihatan. Mbak Lucia ini adalah salah satu survivor talasemia. Nah nanti kita mau kulik-kulik ya dok? Betul. Kita akan kulik lebih dalam. Kita buka lebih dalam. Dengan silat. Oh iya rame bahaya ya. Itu acara sebelah. Ini jangan salah. Acara sebelah. Ya. Ini langsung aja dulu kita. Sampai Dr. Zabtin. Jangan tersebutkan gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Sehat. Sehat-sehat dong. Baru si buka apa ini dong? Ya biasalah praktek. Praktek. Pasen-pasen. Kalau talasemia kan sebetulnya layanan unggulan ya. Wah. Masa nih. Layanan unggulan kita. Yang unggulan ya tau. Jadi biasa. Kebanyakan kan pasien terbanyak talasemi kan transisi di Muardi. Muardi. Kemudian Muardi sudah. Lujuk kan ya dok ya? Ya. Jadi Muardi sudah menyediakan ruangan khusus. Muardi ini dia. Kemudian obat-obat semua dapat. Komplet ya tadi ya? Full ya. Satu bulan. Kemudian pemantauannya juga sudah lengkap. Jadi seperti pemantauannya itu. Seperti jantungnya kita pantau. Oh semuanya. Semuanya ada di Muardi. Ini saya tanya dulu dong. Ini talasemia ini apa sih dok? Ya. Jadi talasemia itu mungkin banyak yang gak denger ya. Apa itu talasemia? Itu kayak apakah hubungannya sama buah talas itu? Talas. Talas. Enak. Enak talas. Enak talas. Jadi talasemia itu adalah kelainan penyakit ya. Kelainan di darahnya. Jadi darah itu harusnya umurnya 120 hari. Tiga bulan. Tapi pada pasien-pasien ini dia belum tiga bulan atau belum 120 hari. Sel darahnya sudah pecah. Jadi kayak lisis gitu ya? Ya. Jadi lisis. Jadi dipecah. Jadi makanya pasien-pasien talasemia biasanya itu tadi. Kelihuan pertamanya mesti gampang sekali untuk pucat. Lemes. Lemes. Kayak orang kekurangan darah. Ya betul. Dan nanti kita cek pada pemeriksaan darah. Mesti hatinya rendah. Rendah. Itu dari umur berapa dok biasanya? Ya itu kebanyakan memang. Kan ada macamnya ya. Ada mayor, ada minor juga. Oh ada beda-beda. Ya beda-beda. Kalau mayor biasanya itu sejak dari kecil. Sejak ada yang pasien kita itu kurang dari satu tahun ya terdeteksi itu. Dari bayi ya? Iya. Dan kecil terdeteksi. Kemudian dia melakukan transfusinya rutin. Nah jadi dia tergantung dengan transfusi. Itu yang kita sebut mayor. Kalau minor biasanya ketahuannya atau terdeteksinya dia sudah besar. Oh malah gitu. Misalnya baru SMP gitu ketahuan, budget, HP-nya kita cek juga rendah. Meskipun tidak serendah yang mayor. Nah terus kemudian dia butuh transfusi. Tapi transfusinya biasanya jaraknya lama. Bisa satu tahun, bahkan bisa lebih dari satu tahun dua tahun baru dia transfusi. Itu yang minor. Kalau itu dong, kalau HP-nya turun itu kan bukan dewasa. Apalagi kalau, maaf kalau kayak Mbak Luthia ini kan cewek ya. Cewek ya. Ada peridu mensis ya. Bule-nya. Jangan-jangan datang bulan. Bagaimana? Nah datang. Datang matahari aja kan. Bulan-bulan 2022. Jadi itu untuk membedakan. Maksudnya, oh ini keluarnya karena baru awal mensis nih. Kan sama-sama dewasa ya. Atau karena memang, oh jangan-jangan ini telasemia. Maksudnya kan buat teman-teman itu kan. Aduh, luka lesu. Aduh, tambah glowing. Glowing-nya tapi pucat. Bukan glowing. Jadi bukan glowing yang itu ya. Glowing yang pucat. Karena putih-putih. Putih-putih lah. Itu kan. Terus, biar teman-teman sobat-sobat ini. Jangan-jangan saya telasemia. Itu kapan sih dok? Kita harus seeking for the doctor gitu loh. Maksudnya kita cari. Terceptin gitu ya kan. Kan usia-usianya masih memang usia-usia mensis. Ya, ya. Awal itu kan dok? Betul. Nah, itu gimana dok? Ya. Jadi, apa namanya? Pertamanya mesti kejala pucat, anemia. Nah, nanti anemia itu kan penyebabnya banyak. Ya toh. Salah satunya telasemia. Tapi penyebab lain juga bisa terjadi. Nah, makanya cepat-cepat berobat. Nanti akan kita cek lengkap semua. Jadi pemeriksaannya nanti bertahap. Oh, satu-satunya. Berjenjang ya. Jadi yang sederhana, apakah benar ini ke arah talasemi atau ke arah yang lain. Karena anemia atau pucat itu kan sebetulnya itu bukan diagnosis ya. Tetapi salah satu dari gejala. Pandetangannya ya. Salah satu dari gejala dari suatu penyakit. Nah, penyakit ini yang harus kita cari. Ya, ya. Ini, ini, ini. Bapak, bos nih. Ya, nanti kita periksa lengkap semuanya. Ya, itu kan bertahap ya. Semuanya ada di muardi ya. Nanti kita buktikan bahwa ini apa. Ada yang kekurangan jad besi. Karena usia-usia menstruasi ya. Ya. Mereka itu kan punya faktor resipo untuk kekurangan jad besi. Atau misalnya jad besinya ternyata normal. Ya. Nah, baru kita pikirkan apakah ke arah talasennya. Jadi, bertahap kita. Biasanya memang dia. Dia mengalami anemia-nya panjang gitu. Maksudnya, Biasanya orang datang bulan kan banyak satu-dua hari. Misalnya sampai berminggu-minggu. Sebetulnya pasti nggak pasti ya. Waktunya ada yang panjang, ada yang pendek ya untuk menstruasinya. Tetapi kalau dia misalnya yang minor, kan bisa saja tuh terdeteksi yang minor ya. Dia nggak tergantung transfusi. Jadi, kecil nggak masalah, nggak kelihatan. Tapi waktu usia 12 tahun, pada saat mens itu ya, mens baru kok pucat nih. Yaitu HP-nya rendah. Nah, itu tadi kita cari bertahap. Karena penyebab anemia kan banyak sekali. Jadi, sampai kita buktikan bahwa itu, oh ini penyebab yang lain. Oh ini talasemia gitu. Oke. Oke, kita mau geser ke Mbak Lutsia. Ya. Jadi, bicara mengalakan deteksi. Yang mengalami. Betul. Mbak Lutsia sekarang, usia berapa, Mbak? 22. 22. Iya. Oh, ya. Kita sama. Sama ya. Sama ibunya. Sama anak sayang. Iya. Oh, Mbak Lutsia sendiri. Kalau mungkin, walaupun masih kecil ya mungkin ya. Iya. Mungkin dari ciri kak ibu atau gimana. Kapan sih mulai terdeteksinya dulu, Mbak? Kalau dari cerita ibu sendiri itu, dari usia umur 2 tahun itu sudah terkenal. Kan terkecil ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kemungkinan ya mayor. Mayor ya. Dulu gimana? Kalau boleh tahu mungkin banyak yang kepo nih ya. Kok bisa 2 tahun sudah ketawaan talasemia itu, apa yang terjadi waktu itu? Dari keterangan ibu ya ini berarti. Kalau dari keterangan ibu itu, dari waktu masih kecil itu jadi kayak badannya kecil, terus kayak lebih lemah, lesu, terus perkembangan dari anak normal lainnya itu agak beda. Jadi kayak yang terlambat. Iya. Perkembangannya, maksudnya perkembangannya itu gimana? Maksudnya kan saya lihat, Mbak Lutia kayaknya normal-normal. Iya. Yang terang-normal saja. Kita lihat kan nggak tahu ya. Kalau dari itu dulu, yang lain bisa tahu. Ini udah bisa main lepar lembing, baru telat luru. Maksudnya 2 tahun. 2 tahunnya ketahunya kekembangannya bagaimana gitu, Mbak? Maksudnya yang dulu jilai apanya? Mungkin itu kali ya. Kalau di usia segitu, mungkin aktif-aktifnya anak, nah itu tuh mungkin kayak agak... Mulan teru gitu. Iya, mulan teru gitu. Ya karena itu tadi HP-nya rendah, terus lemah, kayak gitu-gitu. Akhirnya dibawa ke... Iya. Sama keluarga dibawa ke dokter, terus dicek secara lengkap, oh ternyata terdeteksi talasemi gitu. Itu lama nggak sih dari mulai gejala sampai akhirnya? Akhirnya sempat... Kayaknya kan sempat denger cerita, sempat terangkusi-terangkusi, tapi nggak tahu kalau sakit apa ya? Iya, itu sempat di rumah sakit daerah awalnya. Terus dari rumah sakit daerah itu dirujuk ke RS Udi Muwardi. Terus dari Muwardi itu kebetulan dulu sama dokter Yulidar, yang menangani saya. Waktu itu, terus dicek seluruhnya, sampai kan dulu di sini, di Prodia itu belum terlalu lengkap ya. Sampai sampel darah saya itu diubah ke Jakarta. Biar tahu itu apa, benar ke talasemi apa nggak. Nah, setelah ketahuan kalau talasemi, terus udah tahu cara pengenanganannya juga, terus akhirnya karena di rumah sakit daerah juga udah bisa, terus dari situ ke rumah sakit daerah lagi transfusinya, untuk transfusinya saja. Untuk transfusinya. Berarti waktu itu udah tahu kalau ini ya, talaseminya ya, sehingga harus transfusi setiap bulan. Itu setiap bulan? Iya, satu bulan sekali kalau saya ya. Kalau saya itu satu bulan sekali. Tapi ada beberapa teman saya itu ada yang dua minggu, ada yang satu bulan lebih gitu. Jadi tergantung kondisinya sendiri. Ini kan Mbak Lutvia punya teman juga yang dua minggu gitu. Apakah? Saya mau tanya ini. Apakah emang ada komunitas untuk talasemi ini? Ini kan memang harus transfusi terus-terusan ya. Itu emang ada komunitas untuk talasemi? Iya, itu komunitasnya itu namanya POPTI. Pernyumbunan Orang Tua Penderita Talasemi. Oh, yang komunitasnya Orang Tua. Iya, Orang Tua Penderita Talasemi. Karena dari kecil ya. Iya. Tapi biasanya yang udah remaja-remaja ikut gabung. Gabung-gabungnya juga. Karena kan mereka sudah ngerti ya. Sudah mulai paham. Soalnya kan memang kayak gitu kan penyakit yang lama. Iya, iya, iya. Lama memang butuh satu komunitas. Iya, iya. Komunitas yang memang saling dukung. Ini bagus sekali. Dan rata jumlah saat ini ya, sampai kita data tahun 2021, yang sesolo raya, penderita Talasemi itu bisa sudah sekitar 200 orang. Sesolo raya. Sesolo raya. Iya. Hanya itu ya? Itu jumlahnya trennya itu setiap tahun meningkat. Peningkat. Nah, ini menarik nih. Iya. Ini kan trennya naik, tapi ya memang ini kan genetik. Berarti kelainan genetik ini kan ada kemudian diwariskan juga ya? Iya, betul. Teoris kami memang ya. Oh, apa di keluarganya Mbak Lutvia nih? Ada nggak yang sama Talasemi Mbak Lutvia? Kalau dari riwayat kakek-kakeknya itu belum ada sih. Jadi paling itu karena minor, terus ketemu minor, terus jadinya anaknya Talasemi. Oh, jadi mayor ya. Tapi sempat diperiksa nggak sih ketika Mbak Lutvia udah tegak dia penusah Talasemiah? Bapak Ibu akhirnya diperiksa nggak? Bukan Bapak Ibu sih, lebih ke saudara saya. Oh, betul. Ya, untuk pencegahan selanjutnya. Oh, berarti bisa dicegah dong? Bisa. Bisa. Kalau saya nih menyarankan, misalnya di grup OPTI juga, kalau anaknya sudah Talasemiah, terutama yang mayor, orang tuanya lebih baik nggak usah dicek lah. Kan secara teoretik ya, secara teoretik kan genetik ya, jadi nggak perlulah kita cari ya. Nah, untuk selanjutnya adalah yang penting itu adalah pencegahan. Makanya saya berulang kali, kita harus mencegah kelahiran anak-anak Talasemi selanjutnya. Wah, ini caranya gimana? Soalnya mencari jojo aja susah. Gitu deh. Jadi, kalau dari orang tua itu kan sudah cukup ya, anak Talasemi sudah cukup. Artinya jangan kita melahirkan anak-anak Talasemi yang lain. Apa sih dosa anak-anak Talasemi? Sampai tidak boleh dilahirkan dong. Itu, jadi ya itunya tadi, pencegahan yang sekarang lebih kita sampaikan, sosialisasi kita galakkan kepada keluarga dan juga kepada anak-anak Talasemi. Kan ini kebanyakan kan pasien-pasien kita yang dimuadi. Itu saya ingat, Lutfi itu mulai dari kecil, itu sudah ketemu dimuadi, eh sekarang sudah kuliah ketemu lagi. Ini kalau misalnya melihat tadi ya sebelum pencegahan ke pengobatannya, apakah memang harus transfusi dok? Apalagi tadi ya, setiap ini dari kecil sampai sekarang, belum selesai ya? Sampai sekarang masih satu bulan sekali. Satu bulan sekali ya? Itu apa dengan harus transfusi atau ada pengobatan lain dok? Ya, jadi prinsip pengobatan Talasemi itu adalah satu, harus transfusi. Ya, terus dibilang boleh transfusi seumur hidup. Gitu ya. Nah, transfusi kalau bisa diusahakan jangan hatinya terlalu rendah. Ya, karena kalau sudah rendah itu otomatis tubuh kan kompensasinya. Jadi kerjanya semua kan lebih berat. Nanti komplikasinya akan lebih berat juga, terutama jantung. Nah, sekarang dimuadi pelayanan kita sudah difasilitasi, sudah enak. Berapapun HB, 2C boleh, ya tidak dibatasi. Artinya kalau saya menyarankan transfusi itu HB 8-10. Oh, jadi memang transfusi targetnya agak tinggi ya? Jadi awal 10 boleh transfusi. Target kita masih, ya target kita pasti 12-13. Oh, targetnya 12-13. Jadi itu normal, benar? Iya, iya. Target HB-nya kan, iya. Jadi, apa, kalau dulu itu ya, dulu kan sebah susah ya. Seperti dibilang Pak Lutfi itu tadi, transfusi harus nunggu HB 6, HB 6. Iya, iya, iya. Dulu kan gitu, iya. Nunggu kembangnya kan jadi terhambat. Apalagi itu, iya. Nah, makanya sekarang HB 9 aja sudah saya sarankan untuk transfusi. Eh, dok, ini mau tanya nih dok, sekalian yang tentang transfusi ini dok. Target di HB kan 12 dok, ya transfusi sampai HB 12. Keluar dari rumah sakit HB 12. Apakah ketika HB 12 itu terus transfusinya tetap satu bulan sekali? Atau tetap satu bulan sekali? Iya, nanti tergantung masing-masing kan transfusi mempertahankan HB 12 itu kan banyak faktor yang mengaruh ya. Karena memang penyakit dasarnya ini kan bakal dipecah sel darah merahnya. Oh, dia mecah nih? Iya, dipecah. Tubuhnya sendiri mecah gitu ya? Dipecah. Ya, istilahnya kan hemolitik ya, dipecah. Iya, iya, iya. Kita kan nggak ngerti proses pemecahannya itu berapa lama. Makanya saya aware kalau pasen sudah setiap bulan, sudah rutin, ya sudah rutin. Rutin aja. Kecuali nanti misalnya satu bulan HB-nya masih 12, biasanya kita undur. Oh, iya. Oh, bisa. Iya, undur satu minggu atau dua minggu. Oh, gitu. Jadi nggak selalu fix satu bulan? Iya, iya. Tapi kebanyakan sudah fix ya, sudah punya jadwal masing-masing. Oh, dari jadwal ya? Begitu. Itu dulu kalau boleh tanya Mbak Ludvia, pertama waktu, kan dari kecil ya, dari umur dua tahun sudah terdiagnosa talasemia. Terus, waktu kecilnya pasti belum ngerti ya. Tahunya mungkin sebelum sekali ke rumah sakit harus ditransusi dan pasti trauma. Rumah sakit, rumah sakit, rumah sakit lagi. Akhirnya kalau usia kemami. Saya aja rumah sakit lagi, Mbak. Benceng. Saya kepo banget nih Mbak, Mbak Ludvia kapan sadar atau kapan orang tuanya menyampaikan, oh ini sakitnya ini, kemudian akhirnya dengan kesatiran sendiri, oh ya aku harus terandus. Itu kira-kira di usia berapa dan prosesnya bagaimana? Oh, kalau itu sendiri dari kecil sih, kan dari kecil kan udah tahu kan, kok kenapa sih ke rumah sakit terus gitu. Terus udah tahu, oh harus darah, darah, terus dari SD itu kan udah mulai nyari-nyari tuh. Iya, nyari-nyari. Terus, dari SD. Oh, 8 milenial. Oh, SD juga. Tapi SDnya kelas 6, ya jadi kayak, jadi perantah mau perpindahan dari kelas 6 ke SMP itu ya, terus dari SMP itu sama ibu juga udah di, kayak kalau mau ke rumah sakit udah kayak nanti ke sini, ke sini, ke sini gitu. Jadi udah di plot-plotin gitu, dari sini terus nanti ke sini gitu. Terus dari SMA itu udah sendiri, jadi saya kalau misal pengobatan ya berangkat sendiri gitu. Soalnya kadang kan di rumah ibu saya kan juga bekerja ya, jadi kan kalau misal izin-izin terus juga gak enak gitu. Jadi ya udah tahu sendiri dan itu emang kebutuhan sendiri gitu, jadi ya harus aware sendiri sama diri sendiri gitu. Wah, terlihat SMA udah berubah sendiri, sabar ya. Nah, itu dari sekolahnya gimana, Mbak? Maksudnya kan berarti satu bulan sekali pasti izin ya? Iya. Itu gak ada masalah untuk masalah, kan izinnya jadi banyak tuh, satu semester tuh 6-6 izin. Itu pakai surat, jadi dulu minta tanda tangan dokter Iza, jadi itu emang ada sakit talasemi gitu. Terus dilampirkan gitu di sekolahan, terus gurunya juga, jadi kan tanya kan, talasemi itu apa? Terus dijelasin lagi, terus harus pengobatannya begini-begini. Jadi setiap kali mau transfusi juga, guru-gurunya juga udah gak apa-apa gitu. Udah tahu ya. Ya udah tahu. Kalau boleh tahu di sekolah gimana, Mbak? Maksudnya karena terhasilnya? Ya, apakah memang lebih lemas atau sebenarnya gak ada pendidikan dari anak-anak yang lain? Sebenarnya kalau misal buat kegiatan sehari-hari itu gak ada masalah kalau mudah transfusi. Jadi kalau HB-nya stabil dan terus gak memasuki mau transfusi, itu tuh sama aja kayak anak-anak yang lain. Cuman bedanya kita emang harus balik-balik ke rumah sakit gitu. Berarti misalnya pelajaran olahraga juga ya ikut aja ya. Gak apa-apa. Jadi bukan yang pakai excuse itu, saya talasemi, saya kalau cowok itu kan, saya gak boleh main bola nih, padahal jadi orang. Tapi males, tapi itu gak ya, gak jadi excuse ya gitu ya. Paling kalau misal udah kayak, apa ya, udah waktunya transfusi nih, terus udah tahu badannya sendiri, jadi kayak menantim izin. Iya, kerasa. Jadi kayak misal, maaf Pak ini gak bisa ikut dulu karena ini udah gak enak. Oh yaudah kamu istirahat aja kayak gitu. Jadi kayak... Nah gitu langsung cek darah kita atau gimana? Enggak, jadi di badan udah ngerasanya gak enak gitu. Jadi udah ngerasanya... Jadi kalau sekarang itu spider sense gitu. Aku ngelotong. Ini belum Januari, luas awan belum nantang sih. Aku cari penjalan. Jadi sebenarnya kerasa ya mbak ya? Oh ini udah rayai gitu. Oh ini belum. Jadi sebenarnya kalau mbak Lutvia katakanlah, badan saya belum enak gak enak nih. Itu saya mundurin dulu transfusinya minggu depan aja deh gitu. Itu pernah? Iya pernah. Pernah kalau itu kemalah ini. Kalau kadang bentrok sama jadwal ujian gitu. Terus tapi kalau dilihat ujiannya tuh gak terlalu gimana-gimana. Terus kalau misal diajak transfusi juga nanti gimana-gimana. Akhirnya yang dimundurin transfusinya. Tapi dilihat juga badannya gimana. Kalau misal badannya agak komplain ya nanti transfusi dulu. Nanti ujiannya ikut nusul gitu. Itu kok selain transfusi ada obat yang diminum gak sih dong? Iya ada. Jadi tadi pertama kan transfusi ya pengobatannya. Yang kedua itu adalah rutin minum obat. Oke. Obatnya namanya obat kelasi besi. Jadi obat kelasi besi itu apa namanya tujuannya untuk mengeluarkan jadwal besi yang lewat darah transfusi. Itu melalui. Oh dikeluarkan itu loh? Dikeluarkan. Oh bukan ya kayak merk Bion gitu ya. Karena kalau transfusi dia kan disangkutin ya. Pasti otomatis kantongnya semakin banyak ya masuknya. Nah setiap kantong darah yang masuk itu kan banyak sekali jad besinya. Nah jad besi yang berlebihan ini kalau dibiarkan di tubuh itu kan juga sama seperti racun. Oh gitu ya. Terutama nanti menggendap di jantung. Oh gitu. Tak kira jadi transfer. Enggak bukan. Iron Man. Oh Iron Man ya betul. Nah yang jad besi yang sumpuh itu itu harus dikeluarkan. Dengan otak kelasi besi. Ini yang bedanya dengan anak-anak yang normal yang sehat ya. Kalau anak normal sehat dia butuh jad besi. Oh iya kan pakai Bion itu kan. Untuk perhidupan, untuk kecerdasan otak, untuk daya tahan utuh. Tetapi pada pasien-pasien talasemi karena sudah banyak sekali kan. Malah kebanyakan ya. Malah kebanyakan makanya harus dikeluarkan. Oh gitu. Nah sebetulnya transfusi yang rutin sampai besar seperti Mbak Lutfi ini. Kemudian rutin minum obat ini kan kadang membuat jenuh. Nah itu loh. Pertanyaan saya yang berikutnya itu. Jatuh di situ. Nah gitu. Bosen. Udah hampir 20 tahun ya. Pernah bosen gak Mbak Lutfi ya? Ya bosen tuh pasti ya. Pasti ya. Pasti. Kan disayangannya. Retoris banget pertanyaannya. Ya apa ya kalau bosen ya paling misal di ibu itu biasanya yang kayak suruh. Dek jangan lupa minum obatnya gitu. Masih ibu sepanjang masa. Iya. Obatnya setiap hari ya? Setiap hari dan tiga kali sehari gitu kan tergantung dosisnya. Meskipun transfusinya cuma sekali. Semua sekali. Obatnya sehari-sehari gak kali? Obatnya harus rutin ya. Terus kita di muwati sudah dapat full obat. Tidak ada pembatasan. Jadi kita bisa memberikan full satu bulan sesuai dengan berat badan. Tapi setiap hari ini tiga kali ya? Makanya dengan adanya grup pop di itu, kita jadi saling men-support. Antara keluarga sama anak-anak yang besar-besar gini. Kalau sebelum pandemi itu kita, kita apa ya? Saya pernah gathering. Apa ya? Memberikan semangat. Terutama pada anak-anak usia remaja. Itu terakhir sebelum pandemi waktu itu kita lakukan. Kita didukung sama dari muwati juga. Kita didukung dari psikolog, itu psikiatri. Kita permainan. Apa ya? Saling meningkatkan, memotivakan. Karena yang banyak anak-anak ya dok? Nah dok, ini ada pengaruh gak sih dok? Maksudnya ini kan penyakit kronis. Dan itu diterita dari anak yang kecil. Kalau yang penanya di mayor mungkin memang dari kecil, dari kecil. Gak tahu gitu, jadi memang udah biasa. Cuman kalau penanya minor itu fase-fase pubertas gitu. Dimana psikologinya itu gampang goyang gitu loh dok. Nah itu ada gak sih dok? Yang ketika dia terdiagnosa atal asimnya dan akhirnya harus terancusi. Terus ada malam-malam ini kayak gangguan di psikisnya gitu loh. Psikis, psikologi. Nah itu ada gak tuh? Di jiwanya. Kok saya kok seperti ini? Kok saya gak kaya teman-teman saya yang lain teman-mata gitu? Iya, iya. Tetapi dari beberapa pasien yang talasemia minor, kemudian tahunya udah masa udah gede. Itu kok tidak, apa ya, beban psikisnya itu kok tidak tampak? Atau kurang dibanding yang mayor. Karena mereka sudah tahu, oh aku talasemi, mungkin aku yang golongan minor. Minor itu kan gak butuh transfursi. Tidak, apa ya, transfusinya lama. Lebih jarang ya. Lebih jarang. Jadi gak bolak-balik ke rumah sakit, gak bolak-balik untuk cek darah. Jadi mungkin itu yang membuat pesikis mereka lebih kuat. Lebih kuat. Dibandingkan kalau yang mayor, malam ya. Kalau mayor dari kecil. Dari kecil, malam ya kan dari yang gak ngerti apa-apa. Sudah biasa gitu. Iya, betul. Kalau boleh tahu ada yang udah dewasa belum tidur? Oh ada, ya ada ya. Udah 22 tahun. Maksudnya yang dari anak-anak ya. Terus yang udah dewasa. Ada yang sampai 30, ada yang 50. Yang mulainya itu di usia dewasa. Maksudnya dewasa. Oh yang minor. Yang minor itu ada. Tapi karena dia jarang untuk transfusi. Jadi kan tidak sering ke rumah sakit. Ini gak terlalu latihan di komunitas juga ya. Terus ini dok. Supaya tadi yang udah besar-besar itu kan udah talasemi. Nah tadi kan bicara lagi ke pencegahan. Yang buli yang tadi ya. Ini tadi kan menghentikan jangan sampai terlahir anak-anak. Iya, betul. Nah itu monitornya gimana dok? Supaya yang tadi. Yang udah besar, yang udah melahirkan anak-anak. Itu gimana? Nah, sekali lagi saya mesti pastikan. Saya sampaikan kepada anak-anak talasemi. Jadi anak-anak talasemi itu seperti Mbak Lutfi bilang. Tidak ada halangan untuk berkreasi, berkaryat. Karena mereka tampak seperti normal. Seperti normal. Sama saja mahasiswa. Nah sekilas kan gak tahu. Baru kalau dikasih tahu baru ngomong. Baru ngomong. Gitu kan. Jadi seperti ini gak ada halangan sama sekali. Nah kemudian pencegahannya. Jadi saya selalu sampaikan. Hindari pernikahan dengan yang sesama. Baik itu mayor. Apalagi yang kalau gak boleh. Hindari pernikahan dini. Atau yang minor. Oh minor juga gak boleh. Oh ya sama aja ya. Kalau mayor kan jelas ya. Kelihatan ya. Sesama penderita. Tapi kalau minor kan kita gak ngerti. Kalau minor kan seperti orang sehat ya. Iya, iya, iya. Sepertinya orang sehat. Makanya sekarang pasien-pasien kita sudah mulai dewasa. Mesti mereka kalau mau menikah. Hubungi saya. Wih. Saya punya pacar. Jadi saya konsul. Jadi ceritanya. Saya punya pacar. Sekarang konsulnya pacarnya itu. Iya, iya. Ini jokteran lama dokter Cinta. Iya. Kita kan ada komunitas. Biasanya di komunitas itu ada cinlok. Cinlok lah. Benar baru mau ngomong. Terus juga ini sama-sama anak-anak ini. Ada gak dok yang pernah cinlok. Gak ada ya. Gak ada. Udah. Udah kita kasih tau. Saya jenis sengan kok. Gitu. Ya, jenis banyak. Nah, kalau mereka misalkan pacaran itu. Punya pacar. Saya selalu bilang. Kamu pacarnya harus dites dulu. Dipastikan bahwa dia benar-benar yang sehat. Bukan yang tanah semia. Bukan yang minor. Tesnya apa dok? Nanti tes juga sama berjenjang. Kita mulai dari pemeriksaan darah rutin dulu. Nanti dilihat. Oh, darah merahnya kecil-kecil. Berarti harus dilanjutkan lagi pemeriksaan yang bertanggung. Kalau normal, bentuknya normal. HP-nya bagus. Berarti kemungkinan sehat. Ya, sudah bisa kita. Iya, artinya gini. Semua keputusan saya serahkan pada mereka. Kemarin ada yang saya suruh itu. Ternyata hasilnya normal. Oke, udah menikah. Udah menikah. Udah menikah. Ada lagi. Saya menemukan. Kok curiganya? Minor. Pasangan ya. Menur atau minor. Dia mayor. Oh, mayor atau minor. Ketemu minor. Tidak bisa juga ya. Sebetulnya, jangan sampai ya. Supaya tidak terlahir anak-anak tadi. Tak lasemi. Nah, itu saya kembalikan. Kan saya tidak bisa melarang. Masalah hati. Saya kembalikan ke mereka. Ya, tahu? Ini harus dikonsultasikan kepada keluarga dulu. Keputusan semua saya kembalikan ke mereka. Yang penting, saya sebagai dokternya sudah menjelaskan. Apakah ada yang tetap lanjutkan mereka, dok? Kalau saat ini, saya belum. Kepo, woy. Kepo, sebetulnya. Kepo, kepo. Itu, kayak walaupun. Tidak tanya. Tidak tahu. Tidak, terus kemudian gara-gara talasinnya. Jadi novel baru nanti. Nah, dok. Mau tanya, dok. Kalau kayak Mbak Lutfi. Mbak Lutfi ini ada saudara juga? Ada. Dari berapa bersaudara? Saya tiga bersaudara. Dari tiga itu yang kalasinnya Mbak Lutfi. Berarti tetap ada kemungkinan ya? Maksudnya, berarti orang tuanya dua-duanya ada. Kemungkinan minor sama minor gitu ya. Ketemu mayor. Berarti ada kemungkinan, walaupun itu minor sama minor, terlahir anak yang lompat, berarti ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Jadi kalau minor ketemu minor, kemungkinan anaknya mayor, kemudian saudara yang lain bisa sehat. Sehat artinya sehat. Atau bisa minor. Oh, bisa. Bisa minor? Iya. Bisa mayor juga atau tidak? Bisa mayor. Oh. Makanya waktu itu ada program juga dari Muardi, waktu itu kita lakukan screening ring satu. Oke. Ring satu. Ring satu. R1 ya? Beda. Jadi ring satu itu adalah saudara pandung pasien talaseminya. Oh, gitu. Program pemerintah ya dok? Program pemerintah waktu itu didukung sama Muardi juga. Waktu itu sudah di, itu ya? Sudah. Sudah ya? Kakak-kakaknya ya? Kakak sama adik saya sudah. Sudah ya? Itu normal ya Pak? Normal. Itu perlu diulang lagi nggak dok? Saya kira nggak perlu. Oh gitu. Dan hampir semua, hampir semua pasien talaseminya yang di, yang sesuluraya, yang itu ring satunya sudah kita cek. Berarti untuk yang minor, misalnya dia diketahui ketika besar, waktu kecil dicek, tetap sudah kelihatan ya dok? Bawah dia tidak. Genetiknya? Oke, secara genetik mungkin bisa ya. Kalau genetik itu kan pemeriksaannya harus khusus ya. Bisanya cuma di Jakarta setahu saya. Berarti yang dicek itu darahnya? Darahnya. Ini screening apal itu tadi. Bisa kita lakukan. Iya, iya, iya. Ini menarik sekali nih teman kan. Tetap aja nih waktu yang membuat hasil kita ya. Pertanyaan terakhir nih buat Mbak Ludhvia. Pertanyaan sih, sebenarnya pesan-pesan apa sih Mbak Ludhvia yang bisa Mbak Ludhvia sampaikan ke teman-teman Popti tadi ya. Teman-teman Popti, jangan lihat teman-teman Sobat Muarti yang mungkin putranya gitu ya. Barulah ya terus ternyata mengalami talasemia gitu. Pesan-pesan apa yang mungkin bisa Mbak Ludhvia sampaikan. Yang udah pada bosan berubah tadi ya. Halami kesedungan gitu. Tips-tipsnya apa. Orang tua-tua bagaimana. Oke, kalau buat teman-teman yang sama-sama ya, itu ya semangat lah. Biasa semangat gitu. Kita juga saling menyemangati di grup itu juga. Terus kalau misalnya ada kelukesah bisa disambatin bareng-bareng gitu. Nah, yang ingin saya tekanin itu malah masyarakat luas. Karena, kan karena Thalesemi itu genetik ya, sakitnya. Dan gak kelihatan minor itu orangnya tuh kelihatan seperti masyarakat. Manusia biasa gitu. Kayak orang-orang biasa gitu. Jadi kan gak kelihatan. Dan karena gak terlalu aware sama Thalesemi, terus mereka menikah, menikah tapi minor-minor. Jadi ini kan banyak melahirkan Thalesemi. Nah, yang saya tekankan itu tuh buat teman-teman yang di luar sana ingin menikah itu bisa dicek darah terlebih dahulu gitu. Yang seperti di screening ring satu dulu kayak yang diomongin Dr. Septine gitu. Jadi, ayo semuanya cek darah dulu lah sebelum nikah. Biar memutus rantai Thalesemi di Indonesia. Nanti cowoknya Mbak Lutvia juga dicek. Oh iya, dolar. Pasti cek. Baru kalian udah berminat, silahkan hubungi. Nah, terus yang terakhir juga. Pesan-pesan apa sih yang mungkin Dr. Lisa sampaikan nih ke teman-teman, teman-teman pendidikan Thalesemi dan juga orang tuanya dan juga masyarakat umumnya. Jadi, satu saya sampaikan kepada masyarakat orang tua terutama, yang masyarakat umum, kita harus waspada dengan gejala pucat pada anak. Pucat, glowing. Ya, glowing tapi kuning ya, pucat ya. Jadi, kalau menemukan anak dengan tanda-tanda pucat, segera langsung beropak. Supaya dokter itu mengetahui penyebab apa dari anemianya itu. Karena diagnosis penyakitnya kan banyak, salah satunya Thalesemi. Terus yang kemudian, karena Thalesemi ini sekarang sudah semakin meningkat penderitanya, terutama di Solo Raya, bahkan di Indonesia pun trennya dari tahun ke tahun juga meningkat. Jadi, tadi seperti disampaikan Mbak Lutfi, screening. Lakukan screening, terutama screening sebelum menikah. Jadi, jangan sampai terlahir anak-anak Thalesemi yang baru. Jadi, screening peranikah itu penting sekali. Terus kemudian, pesan saya yang ketiga, buat anak-anakku Thalesemi harus semangat, karena Thalesemi bukan halangan kita untuk berkarya. Jadi, transfusi rutin, rutin minum obat, kemudian rutin untuk melakukan pemantauan, itu pesan saya itu. Pokoknya harus selalu semangat, jangan putus asa, karena sebetulnya transfusi dan obat kelasi besi kan sudah banyak kemudahan. Ya, jadi pesan saya itu sih. Yang ditanggung juga oleh pemerintah. Tadi benar-benar dijamin sama pemerintah. Dan harapan hidupnya tinggi ya, kan? Ya, sekarang harapan hidupnya tinggi. Asal itu tadi. Jangan lupa minum obat. Nah, transfusi jangan lupa minum obat, dah. Iya, kuncinya dulu. Tapi jangan lupa minum obat. Ini menarik sekali ya, Mbak Meri ya. Ini pelajaran buat kita ya, teman-teman. Ternyata, kalau SIM-nya di Solo itu sudah naik. Sudah naik 200, jadi memang pesannya ada septim, dan juga Mbak Meri ya. Screening, screening. Screening, ya. Setelah mau menikah ya. Ya. Ya, kamu mau menikah lagi? Ini baru mau menikah. Ya, mau. Cuma lagi nih. Udah selanjutnya. Bukan, streaming yang lain, Mbak. Oh iya, iya, iya. Jadi, sekali lagi Sobat Muardi, bahwa ini kan kita podcast. Podcast Sehat Solutif. Nah, memberikan solusi ya. Jadi untuk tadi, pencegahan screening. Nah, untuk yang tadi mengalami... Yang mau menikah, yang mau menikah. Kalau anak-anak yang pucat, ya tadi ya, pucat. Screening juga. Oh iya, screening juga. Segeliknya dokter terdekat, atau maksud terdekat. Dan itu mudah ya. Betul. Dan jangan khawatir, ditanggung pemerintah. Yes. Untuk pengobatannya. Jangan takut. Jangan takut. Dan luar iya. Oke. Sekian dulu podcast kita kali ini. Ya, waktunya sudah terlalu sih, yang Jani padahal masih butuh. Pengen ya? Tidur kita ngobrol. Tidur kita ngobrol lagi. Di balik layar ya. Tadi ngobrol orang puter nih tadi ya. Ya, udah. Mau gimana lagi ya. Nanti ketemu lagi ya. Di episode selanjutnya. Berikutnya. Tetap di... Positive. Podcast Sehat Solutif. Solutif. Think so much. Get more solution. Think positive. Bye. 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 Terima kasih.